Kaki Sandi Walsh berdarah saat tampil membela kafe Mechelen Jumpa Cerkele Bruhe. Walsh hanya dimainkan selama 45 menit setelah mendapatkan cedera di penghujung babak pertama. Hasil pahit kembali harus dirasakan penggawa timnas Indonesia Sandi Walsh bersama kafe Mechelen yang dipaksa menelan kekalahan 2-0 dari tamunya, Cerkele Bruhe di Stadion Afas, Sabtu 28 Oktober malam WIB, dalam lanjutan Jupiler Pro League. Hasil ini membuat Mechelen tidak beranjak dari zona playoff degradasi, karena dari lima pertandingan beruntun hanya mendapatkan masing-masing satu kemenangan dan imbang, serta tiga kekalahan. Mechelen kini berada di peringkat ke-13 kelas men sementara yang merupakan posisi teratas zona playoff degradasi dengan 11 poin. Pada pertandingan ini, pelatih Stephen Devour kembali memainkan Walsh sejak menit pertama. Hanya saja, berbeda dibandingkan pada laga sebelumnya yang tampil penuh, Walsh kali ini cuma dimainkan di babak pertama. Hal itu disebabkan Walsh bermasalah dengan ankle kaki kirinya menjelang babak pertama usai, kaos kaki Walsh pun terlihat ada noda merah. Seringai kesakitan di wajah Walsh. Dia mendapat benturan keras di pergelangan kakinya, kaos kakinya berwarna merah karena darah. Masih harus dilihat apakah dia bisa melanjutkan pertandingan, demikian tulis Sporza dalam laporannya secara langsung di injury time babak pertama. Sporza lalu menyebutkan Walsh masih bisa melanjutkan sisa babak pertama. Devour pun terpaksa tidak memainkan Walsh di babak kedua, dan digantikan Jonas Maledi. Devour tak ingin mengambil risiko salah satu penggawal ini pertahanannya itu mengalami cedera lebih serius. PSSI usahakan proses naturalisasi Nathan cepat selesai agar segera bela tim Nas Indonesia. PSSI mengkonfirmasi bahwa proses naturalisasi Nathan Coe Aon akan segera selesai dan bisa perkuat tim Nas Indonesia di dua turnamen. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir secara resmi mengatakan bahwa Nathan Coe Aon akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya. PSSI sedang mengusahakan proses naturalisasi Nathan Coe Aon segera diselesaikan agar secepatnya bergabung bersama tim Nas Indonesia. Bukan hanya Piala Asia bahkan PSSI menyebutkan pemain itu dapat bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024. Untuk Nathan sedang diusahakan agar bermain secepatnya untuk tim Nas, ujar Erik. Seperti diketahui pertandingan terdekat tim Nas Indonesia adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 setelahnya ada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Match pertama Indonesia akan berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2026-16 November 2023 nanti dengan Irak di putaran kedua babak penyisihan Grup F. Perlu diketahui Indonesia masuk di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina yang mana pertandingannya akan dimulai 16 November dan Maret 2024. Dengan begitu PSSI ingin secepatnya menaturalisasi Nathan agar dapat bergabung ke tim asuhan Shin Taeyong itu. Kalau bisa sih November ini bisa selesai, malah bagus, kata Erik. Antara PSSI dan tim Nas Indonesia sudah melakukan persiapan untuk hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024. Apalagi Piala Asia 2024 Indonesia kembali berpartisipasi setelah absen selama 17 tahun dari turnamen bergengsi ini. Piala Asia 2024 Indonesia masuk ke dalam pot satu di mana akan diprediksi melawan Iran, Korea Selatan dan Jepang sebagai rival terkuatnya. Terima kasih telah menonton!